Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat bertemu kembali dengan Mari Belajar bersama Kang Anung Pada kesempatan ini kita akan membahas materi yang sedang hangat-hangatnya itu COVID-19 atau COVID-19 COVID-19 ini merupakan singkatan daripada Coronavirus disease artinya penyakit yang disebabkan oleh virus corona Data yang diperoleh, data yang paling terakhir Data COVID-19 di Indonesia update terakhir 8 April 2020 jam 15.55 Terkonfirmasi itu ada 2.956 kasus Artinya ada kenaikan 218 kasus dari yang kemarin Kemudian disini yang dirawat 2.494 Kemudian yang meninggal 240 dan yang sembuh 220 Nah ini sumber diambil dari www.covid19.co.id Nah apa sih sebetulnya COVID-19 atau coronavirus disease Yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona Nah ini menjadi masalah buat dunia karena telah menjadi pandemi Artinya wabah yang meluas seluruh dunia Nah untuk itu disini kita mempelajari apa sih sebetulnya virus corona itu Nah disini kita bahas dulu pengertian virus itu sendiri ya Apa itu virus Virus merupakan partikel yang bersifat parasit obligat pada sel mahluk hidup Obligat itu artinya virus ini hanya bersifat Akan bersifat hidup ketika berada pada sel mahluk hidup Jadi tidak bisa hidup tanpa mahluk hidup disini Kemudian yang berikutnya bersifat seluler Atau bukan merupakan sel Ukuran virus disini berukuran sangat kecil Yaitu kurang lebih 10 sampai 300 nanometer Nanometer itu 1 per sejuta mili Nah sehingga disini Virus ini dapat masuk ke dalam kepala jarum Itu hingga jutaan Jadi dengan mudahnya kita memasukkan jutaan virus ke kepala jarum Di dalam sel inang Virus menunjukkan ciri mahluk hidup Jadi pada saat berada di sel inang Biasanya yang ditumpanginya Atau sel yang ditumpangi sel mahluk hidup Maka dia akan bersifat hidup Sedangkan ketika dia di luar sel Di luar sel itu menunjukkan bukan mahluk hidup Jadi disini Virus ini ketika berada di luar sel mahluk hidup Atau di luar inangnya Dia itu mengkristal Berupa kristal Bukan berupa mahluk hidup Nah sekarang apa sih Corona virus Atau virus corona Corona virus ini memiliki ciri-ciri Yang pertama Memiliki pinggiran seperti mahkota Makanya disini disebut dengan corona Corona itu mahkota Nah disini tipe virusnya Atau jenis virusnya adalah Jenis virus beramplop Dengan genom RNA tunggal Jumlah genomnya itu 27-34 kilo pasangan basah Yang berikutnya Pada manusia Menyebabkan infeksi saluran pernapasan ringan Jadi umumnya virus corona ini Atau corona virus ini Menyebabkan infeksi ringan pada saluran pernapasan Kecuali pada SARS, MERS, dan COVID-19 Itu bersifat mematikan Jadi yang tiga ini ya SARS, MERS, dan COVID-19 Itu sifatnya mematikan Kemudian perbedaan antara virus Di sini Di sini novel corona virus Atau yang kenal dengan COVID-19 Karena ini munculnya pada tahun 2019 ya Kemudian SARS, dan MERS Novel corona virus Atau dikenal 2019 N-COV Merupakan virus penyebab penyakit Saluran pernapasan Di mana virus ini masih satu keluarga Dengan virus SARS, dan MERS Meski mirip Apa ketiganya sama Sama berbahaya Mari kita lihat perbedaannya Di sini Novel corona virus Atau yang kenal dengan COVID-19 Ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China Pada tanggal 31 Desember Nah kemudian Kalau SARS COV Atau Safer Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Ini pertama kali ditemukan di China Pada November 2002 Dan MERS COV Atau Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus Pertama kali ditemukan di Timur Tengah Pada tahun 2012 Nah kemudian disini perbedaan COVID-19 SARS dan MERS Itu sejumlah Sejumlah ilmuwan menduga kelelawar untuk coronavirus Atau untuk COVID-19 ya Sejumlah ilmuwan menduga kelelawar atau ular sebagai Pembawa virus ini Kemudian kalau SARS SARS ini Ditemukan Ini pertama Berpindah dari kelelawar ke musang sebelum menjangkiti manusia Kemudian MERS MERS juga berasal dari kelelawar Sebelum virusnya berpindah ke unta dan menulari manusia Kemudian COVID-19 Atau Wuhan Coronavirus Menular ke manusia Diduga Dari menyentuh atau memakan binatang Inan virus Kemudian kalau MERS Itu menular ke manusia Saat bersinggungan langsung Atau mengkonsumsi susu Dan daging unta yang terinfeksi Kemudian disini Ada gejala-gejala umum Yang perbedaannya Untuk COVID-19 Gejalanya seperti demam Batuk Kelelahan Sakit kepala Hemoptisis Dan diare Kemudian Untuk SARS Disini gejalanya Menggigil Demam Batuk kering Sakit di bagian dada Untuk MERS Gejalanya Demam Batuk Gangguan pernafasan akut Dan diare Nah untuk virus SARS Virus ini Menyebabkan Wabah Mematikan di seluruh dunia Pada kurun waktu 2002-2003 Kemudian untuk MERS Di Arab Saudi Tercatat 22 orang Meninggal dunia Dari 44 Kasus yang terjadi Kemudian COVID-19 Ini merebak Pada tahun Akhir 2019 Sampai dengan Sekarang Tahun 2020 Nah hingga sekarang Ini tercatat Hari Rabu kemarin Hari Rabu tanggal 8 April 2020 Tercatat sudah 83.093 orang Meninggal dunia Dari Kurang lebih 1,4 juta Kasus yang terjadi Seluruh dunia Kemudian disini Untuk SARS Tercatat 777 penduduk Meninggal dunia Dari 9.098 Kasus Kemudian Disini SARS Memiliki tingkat Kematian Sebesar 10% Dan MERS Memiliki tingkat Kematian Sebesar 37% Disini Sebetulnya Untuk COVID-19 Prosentase Kematiannya Lebih rendah Daripada SARS Dan MERS Cuma Perbedaannya Disini Penyebarannya Yang sangat cepat Untuk COVID-19 Sehingga Menjadi Pandemi Di seluruh dunia Selanjut Sekarang Struktur SARS COVID-19 Atau yang dikenal Dengan COVID-19 Ini Bentuknya Bulat Berdiameter Kurang lebih 100 Sampai 120 Nanometer Nah ini Bentuknya Penggir-penggirnya Ini yang Tadi dikatakan Koronanya Mahkotanya Ini yang Warna hijau Adalah Spike Glikoprotein Jadi Duri protein Protein merupakan Permukaan Protein Permukaan Virus Untuk Mengikat Dengan Reseptor Inang Jadi disini Ketika ada Inang Yang cocok Maka Dia akan Berikatan Ini menggunakan Spike Kemudian Ini yang Warna hijau Adalah Protein M-protein Protein Membran Yang Berperan Dalam Pengenalan Sel Ini Jadi Mengenali Sel Yang Inang Yang cocok Untuk Ditempeli Kemudian Disini Yang warna Merah Ini adalah Hemagglutinin Esterose Ata S Yaitu Merupakan Glikoprotein Yaitu Ketan Antara Glikogen Dan protein Sebagai Mekanisme Penyerang Jadi Nanti Ini yang Akan Menyerang Sel Inang Kemudian Ini yang Seperti Jin Jin Ini adalah Selubung Luar Ketika Virus Berada Di antara Sel Inang Yang Kuning Kuning Ini Ini adalah E-protein Merupakan Protein Membran Yang Berperan Dalam Siklus Hidup Virus Nah Kemudian Ini yang Berbentuk Spiral Itu Merupakan RNA Dan Protein Itu Asam Ribonucleid Asid Asam Ribonucleid Atau RNA Adalah Molekul Flimer Yang Kelipat Dalam Proses Pembuatan Biologis Virus Virus Kemudian Reproduksi Virus Corona Virus Hanya Dapat Bereproduksi Bila Berada Dalam Sel Atau Jaringan Hidup Cara Reproduksi Virus Disebut Dengan Poliperasi Dalam Keadaan Bebas Virus Tidak Dapat Melakukan Proliferasi Jadi Pada Saat Keadaan Bebas Biasanya Virus Dalam Keadaan Kristal Mati Kemudian Ada Tahapan Reproduksi Virus Yang Pertama Perlekatan Atau Absorsi Yaitu Melekatnya Dinding Sel Inang Atau Melekatnya Virus Kepada Dinding Sel Inang Kemudian Yang Kedua Penetrasi Ketika Selah Berlekatan Maka Virus Akan Merusak Dinding Sel Inang Dan Dia Menyuntikan RNA Kedalam Sel Inang Tersebut Kemudian Tahap Yang ketiga Dada Aplikasi Atau Penggandaan Yaitu Perbanyakan RNA Virus Jadi RNA Virus Ini Diperbanyak Dan Menipu RNA Pada Sel Inang Kemudian Sintesis Yaitu Merupakan Pembentukan Bagian 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 Tubuh Virus Seperti Kapsid Dan Lain Lain Kemudian Perakitan Perakitan Merupakan Penyusunan Tubuh Virus Jadi Akan Dirakit Menyusun Tubuh Virus Menggunakan Sel Inang Tadi Kemudian Lisis Lisis Itu Merupakan Keluarnya Virus Baru Dari Tubuh Inang Dengan Jalan Merusak Atau Menghancurkan Dinding Sel Inang Sehingga Disini Biasanya Sel Sel Inang Akan Mati Bisa Lebih Jelas Kita Lihat Pada Bagian Ini Yang Pertama Ini Adalah Coronavirus Atau Virus Beramplok Ini Terdiri Dari Bagian Bagian Yang Ini Adalah Kapsid Kemudian Yang Merah Ini Adalah RNA Kemudian Ini Yang Kuning Lingkala Kuning Amplop Amplop Protein Nah Pertama Disini Klicoprotein Pada Amplop Virus Berikatan Kemoleku Reseptor Spesifik Pada Sel Inang Mendorong Jadi Disini Nanti Kalau Bertemu Dengan Sel Inang Sel Makhluk Hidup Disini Akan Nempel Berlekatan Ketika Berlekatan Dia Akan Menusukan Atau Memasukkan RNA Kedalam Sel Inang Sehingga Disini Yang Kedua Kapsid Dan Genom Virus Memasuki Sel Pengansuran Kapsid Oleh Enzim-enzim Sel Melepaskan Genom Virus Jadi Genom Virus Dilepaskan Kedalam Ini Nah Kedalam Sel Inang Tadi Genom Virus Itu Masuk Kepada Cetakan Cetak Biru Untuk Sel Inang Sehingga Diganti Oleh RNA Dari Virus Jadi Nanti Nyetaknya Bukan Nah Disini Genom Virus Berwarna Merah Berhubungi Sebagai Cetakan Untuk Sintesis Untai RNA Konometer Serah Mudah Oleh Enzim Virus Jadi Diganti Virus Harusnya Kan Ini Membuat Sel Inang Itu Sendiri Nah Kemudian Disini Kemudian Salinan Genom RNA Yang Langkah Keempat Salinan Salinan Baru RNA Genom Virus Dibuat Dengan Menggunakan Untai RNA Komplementer Sebagai Cetakan Cetakan Nah Hidup Digunakan Oleh Virus Kemudian Yang Tadi MRNA Messenger RNA Sini Yang Satu Untai RNA Komplementer Berfungsi Juga Sebagai MRNA Yang Ditranslasikan Menjadi Protein Kapsid Disitosol Maupun Glicoprotein Untuk Amplovirus Di Retikulum Endoplasma Dan Aparatus Golgi Jadi Disini Nanti Dari MNRA Masuk R Retikulum Endoplasma Glicoprotein Kemudian Disini Akan Untuk Fesikel 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 Mentranspor Glicoprotein Amplov Ke Membran Plasma Jadi Si Kantung Kantung Ini Akan Mentranspor Glicoprotein Amplov Ke Membran Plasma Sehingga Ini Gambarnya Kemudian Ini Yang Ketujuh Yang Ketujuh Ini Kapsid Merakit Diri Di Sekilir Setiap Molekul Genom Virus Jadi Ini Kapsid Kemudian Langkah Kedelapannya Ini Setelah Terbentuk Kapsid Terbentuk Kemudian Setiap Virus Baru Bertunas Dari Sel Amplov Dihiasi Dengan Glicoprotein Virus Yang Tertanam Dalam Membran Yang Berasal Dari Sel Inang Sehingga Disini Akan Terbentuk Virus Yang Baru Nah Itu Dalam Satu Sel Inang Itu Akan Jutaan Virus Yang Terbentuk Dan Dia Itu Akan Mengancurkan Sel Inang Keluar Dari Sel Inang Yang Menyebabkan Biasanya Kematian Dari Sel Inang Itu Sendiri Nah Sekarang Bagaimana COVID-19 Masuk Ketubuh Manusia Halo Youtube Balik lagi bersama Kuliah Umum Channel Apakah kalian tahu Virus Corona Yang sedang viral Saat ini Sekarang Di Indonesia Juga mulai merebak Ke daerah-daerah Loh Kita harus Tetap tenang Dan jangan panik Ya guys Disini Kita hanya Akan Menjelaskan Bagaimana Proses Masuknya Virus Corona Ketubuh Manusia Hingga Menyerang Paru-paru Pada Manusia Tapi Sebelum Menjelaskan Lebih lanjut Tentang Virus Corona Ini Kalian Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Ya guys Untuk Mengetahui Info-info Lain Dari Belahan Dunia Bagaimana Virus Corona Ini Bisa Sampai Menyebar Luas Dan Berdampak Kematian Terhadap Manusia Corona atau Covid-19 Ini Ditemukan Pada Hewan Ular Yang Tertular Oleh Kelelawar Di Pasar Huanan Di Wuhan Daerah China Ular Ular Yang Terdeteksi Suspek Corona Ini Menular Ke Manusia Lebih Tepatnya Kepada Penjual Hewan Yang Berada Di Pasar Huanan Karena Mereka Terkenal Lendir Bahkan Memakannya Setelah Menular Ke Manusia Orang Wuhan Yang Positif Corona Itu Bepergian Keluar Negeri Sehingga Virus Sangat Cepat Menyebar Bagaimana Virus Corona Bisa Masuk Ketubuh Dan Menginfeksi Korbannya Begini Alur Menginfeksinya Guys Covid-19 Ini Ditulari Oleh Manusia Melalui Cairan Dari Orang Yang Suspek Corona Yang Masuk Ketubuh Orang Lain Dari Bersin Batuk Menyentuh Dengan Benda Yang Sudah Pernah Dipegang Atau Terkena Cairan Dari Orang Yang Positif Corona Kemudian Dia Mengoleskannya Kemulut Bahkan Kontakt Dengan Hewan Yang Positif Corona Juga Setelah Virus Corona Masuk Ketubuh Lewat Mulut Mata Hidung Yang Pertama Kali Virus Ini Lakukan Adalah Menggunakan Paku-pakunya Untuk Menempel Di Saluran Pernapasan Segampang Itu Melekat Virus Menghasilkan Protein Yang Disebut ACE2 Protein Ini Serupa Dengan Yang Ditemukan Di Tubuh Kelelawar Sembari Memproduksi Protein Covid-19 Menginfeksi Sel Dengan Cara Memadukan Membran Berminyaknya Dengan Membran Sel Begitu Kedua Membran Tersebut Bercampur Virus Corona Telah Sah Menguasai Tubuh Setelah Berhasil Menginfeksi Sel Biasanya Di Paru-paru Virus Corona Melepaskan Potongan Materi Genetik Yang Disebut RNA Atau Asam Ribonukleat Secara Alamiah Asam Ini Bertugas Sebagai Buku Panduan Bagi Sel Untuk Bekerja Tubuh Manusia Telah Dilengkapi Buku Yang Memiliki 3 Miliar Huruf Ini Aksara Genetik Itu Disebut Genom Disinilah Kecerdasan Virus Corona Ditunjukkan Pada Saat Menguasai Sel Virus Ini Menyuntikkan Buku Panduan Atau RNA Yang Baru RNA Dari Virus Ini Punya 30.000 Huruf Genetik Huruf Huruf Itulah Yang Kemudian Menipu Sel Sel Tubuh Berdasarkan Panduan Palsu Tersebut Sel Justru Menggandakan Virus Corona Alih-alih Melawannya Sel Yang Keliru Membaca Panduan Ini Akan Menghasilkan Protein Baru Yang Berisi Salinan Virus Setelah Setelah Jutaan Protein Terkumpul Virus Membawanya Keluar Sel Untuk Segera Dikirim Ke Sel Yang Lain Sel Pertama Yang Menjadi Inang Virus Kaligus Mesin Fotokopi Tadi Kemudian Mati Nasib Yang Sama Juga Mengancam Sel Sel Lain Di Paru Yang Terinfeksi Salinan Virus Tadi Pada Fasum Ini Virus Yang Berlipat Ganda Hanya Membuat Tubuh Menunjukkan Fase Awal Ini Sebagian Besar Dilewati Dengan Rasa Nyeri Di Belakang Penggorokan Dan Batuk Kering Namun Demikian Pada Fase Inilah Peluang Penyebaran Virus Antar Manusia Berpeluang Besar Terjadi Demikian 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 Tadi Bahasan Kita Kali Ini Mudah Mudahan Ada Manfaat Saya Akhiri Dengan Ahir Kalam Bilahi Taufiq Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh